Apa yang kalian ketahui tentang Pulau Natal? Pada video kali ini kita akan membahas pulau yang letaknya tidak terlalu jauh dari Indonesia tersebut, yang ternyata dimiliki oleh negara Australia. Lebih lengkap tentang Pulau Natal, inilah videonya. KEMBALI LAGI DI CHANNEL INVOICE INDONESIA Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Christmas Island atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Pulau Natal, adalah wilayah luar negeri dari negara Australia, yang secara resmi dikenal sebagai Territory of Christmas Island. Pulau Natal adalah salah satu dari dua negara bagian dan teritori Australia, atau wilayah luar negeri Australia. Wilayah lainnya adalah Kepulauan Kokos dan Kepulauan Kiling. Wilayah Pulau Natal terletak di Samudera Hindia, berada sekitar 350 km di selatan Pulau Jawa, dan sekitar 1.550 km di barat laut daratan Australia. Wilayah pulau ini memiliki luas sekitar 135 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas wilayah daerah yang ada di Indonesia, luas dari Pulau Natal hampir seukuran dengan luas wilayah kota batu di Jawa Timur, yang memiliki luas 136 km persegi. Pulau ini merupakan puncak datar dari gunung bawah air, yang tingginya lebih dari 4.500 meter, yang menjulang dari sekitar 4.200 meter di bawah laut. Pulau ini sebagian besar merupakan hutan hujan tropis, di mana sekitar 63% wilayahnya merupakan taman nasional. Pulau Natal memiliki garis pantai sepanjang 80 km, tetapi hanya sebagian kecil dari garis pantainya yang mudah untuk diakses. Hal tersebut dikarenakan garis keliling Pulau Natal diwarnai dengan permukaan tebing yang tajam, yang membuat banyak pantai di pulau itu sulit untuk dijangkau. Flying Vizkov atau Teluk Ikan Terbang adalah ibu kota dan pemukiman utama Australia di Pulau Natal. Tempat ini adalah pemukiman Inggris pertama di pulau tersebut, yang didirikan pada tahun 1888. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, Pulau Natal memiliki populasi penduduk sebanyak 1.843 jiwa pada tahun 2016. Secara historis, mayoritas penduduk Pulau Natal adalah orang Tionghoa, Melayu, dan India yang berasal dari Singapura, atau yang disebut sebagai pemukim permanen awal. Saat ini mayoritas penduduknya adalah dari kelompok etnis Tionghoa, dengan sejumlah besar orang Eropa, Australia, dan Melayu, serta komunitas India dan Eurasia yang lebih kecil. Bahasa utama Pulau Natal adalah bahasa Inggris, Cina, dan Melayu. Agama Islam dan Buddha adalah agama dengan pemeluk terbesar di Pulau Natal. Selain dua agama tersebut, ada juga pemeluk agama lain seperti agama Kristen, Taoisme, dan Konfusianisme. Penduduk Pulau Natal adalah warga negara Australia, dan memberikan suara mereka dalam pemilihan Federal Australia. Pulau Natal saat ini merupakan wilayah luar Australia yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Per bulan Maret tahun 2019, wilayah Pulau Natal dikelola oleh Departemen Infrastruktur, Pembangunan Regional, dan Kota milik Australia. Sistem hukum wilayah ini berada di bawah kewenangan Gubernur Jenderal Australia dan Hukum Australia, yang diwakili oleh seorang administrator, yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal untuk mewakili raja dan pemerintahan pusat Australia. Penambangan fosfat dulunya merupakan satu-satunya kegiatan ekonomi yang signifikan di wilayah ini. Fosfat telah ditambang di pulau ini sejak tahun 1899. Pada tahun 2018, usulan perluasan operasi penambangan fosfat dibatalkan oleh pemerintah Australia karena masalah lingkungan. Akibatnya masa depan pulau terletak pada ekonomi yang lebih terdiversifikasi, di mana pariwisata memainkan peran utama. Untuk mendukung hal tersebut, sejumlah perbaikan infrastruktur untuk pengunjung akan dilakukan, baik di dalam maupun di luar taman nasional di tahun-tahun mendatang. Sejarah Pulau Natal Pulau Natal mulai muncul di daftar para navigator Inggris dan Belanda sejak awal tahun 1600-an. Tetapi baru pada tahun 1643, Kapten William Miners dari British East India Company menamai pulau itu setelah melihatnya pada hari Natal. Pendaratan pertama yang diketahui terjadi pada tahun 1688 ketika kapal Inggris Signet mendarat di dekat Dales di pantai barat pulau tersebut. Penjelajah William Dampier ada di kapal dan mencatat bagaimana beberapa kru membawa kepiting kelapa atau yang sering disebut dengan ketam kenari kembali ke kapal untuk dimakan. Beberapa penjelajah mengunjungi Pulau Natal selama abad ke-19, termasuk Kapten John McClure yang menamai tempat dia mendarat dengan Flying Fish Cove. Sesuai dengan nama kapalnya yaitu HMS Flying Fish pada tahun 1886. Kapten Pelham Eldridge dan naturalis Gigi Lister dari kapal HMS Ejeria mendarat di pulau tersebut selama 10 hari pada tahun 1887. Mereka mengumpulkan sejumlah besar spesies tumbuhan dan hewan. Saat itu awak Ejeria juga menemukan bahwa Pulau Natal kaya akan fosfat pupuk yang berharga. Penemuan itu aneksasi Pulau Natal oleh Kerajaan Inggris pada tanggal 6 Juni tahun 1888 untuk mengklaim simpanan fosfat yang berharga di wilayah tersebut. Kerajaan Inggris kemudian menyewakan Pulau Natal kepada naturalis John Murray dan Josh Clunisros, yang merupakan pemilik kepulauan Kokos. Murray dan Clunisros mendirikan perusahaan fosfat Pulau Natal untuk menambang pulau tersebut. Penambangan fosfat dimulai pada tahun 1899. Sebagian besar pekerjaan di industri fosfat dilakukan oleh buruh migran kontrak, termasuk beberapa ratus orang Cina, orang Melayu dan Si dengan manajer Inggris mengawasi operasi. Para migran ini membentuk dasar komunitas multikultural di pulau tersebut. Pekerja fosfat awal Pulau Natal mengalami kondisi yang mengerikan. Dalam lima tahun pertama penambangan, lebih dari 500 orang Cina meninggal karena penyakit beri-beri, penyakit kekurangan vitamin yang disebabkan oleh pola makan yang tidak memadai. Tetapi kondisi berangsur-angsur membaik dan industri fosfat pulau terus menghasilkan keuntungan yang cukup bagus. Pulau ini dikelola bersama oleh komisaris British Postpaid dan petugas distrik dari kantor kolonial Inggris melalui Strait Settlement dan kemudian Crown Colony of Singapore. Deposit fosfat yang kaya dan lokasinya yang strategis menjadikan Pulau Natal sebagai target Jepang selama Perang Dunia II. Serangan pertama terjadi pada bulan Januari 1942 ketika kapal selam Jepang menembakkan torpedo ke sebuah kapal Norwegia yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam di West White Beach. Pada tanggal 31 Maret tahun 1942, sekitar 850 tentara Jepang tiba melalui laut dan mengambil alih Pulau Natal. Mereka mengumpulkan tenaga kerja yang masih tersisa, di mana sebagian besar lainnya telah melarikan diri ke hutan saat kedatangan Jepang. Mereka memulai kembali operasi fosfat, menghasilkan pupuk yang berharga bagi Kekaisaran Jepang. Pemboman oleh pasukan sekutu dan tindakan sabotase oleh penduduk pulau yang tersisa, menyebabkan sangat sedikit fosfat yang benar-benar dieksplor ke Jepang. Pada bulan November 1943 dengan cadangan makanan yang menipis, hampir 2 per 3 penduduk pulau itu dikirim ke kem-kem penjara di Pulau Jawa. Tentara yang tersisa pergi ketika Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, dan Pulau Natal diduduki kembali oleh Inggris pada bulan Oktober di tahun yang sama. Atas permintaan Australia, Inggris mengalihkan kedaulatan Pulau Natal dari Singapura ke Australia, dengan pembayaran senilai 20 juta dolar Amerika dari pemerintah Australia kepada pemerintahan Singapura sebagai kompensasi atas hilangnya pendapatan dari pendapatan fosfat. Pada tahun 1958, Inggris mengalihkan otoritas atas Pulau Natal dari Singapura ke Australia melalui Dewan Pengawas. Keputusan ini sangat tidak populer di Singapura, dan Menteri Utama Negara Singapura pada saat itu, Lim Newhawk menghadapi kritik tajam karena dianggap oleh orang Singapura telah menjual wilayah nasional negara tersebut. Ditambah dengan masalah domestik lainnya, dia kemudian tidak terpilih kembali dalam pemilihan umum Singapura tahun 1959. Undang-Undang Pulau Natal Australia disahkan pada bulan September tahun 1958, dan pulau itu secara resmi ditempatkan di bawah otoritas persemakmuran Australia pada tanggal 1 Oktober tahun 1958. Itulah ringkasan sejarah tentang Pulau Natal. Dan untuk lebih mengenal lagi tentang wilayah ini, berikut adalah 21 fakta tentang Pulau Natal. Pulau Natal atau Christmas Island diberi nama demikian karena Kapten William Miners dari British East India Company dalam pelayarannya yang melewati dan melihat pulau tersebut pada tanggal 25 Desember tahun 1643 yang bertepatan dengan hari natal. Desain bendera Pulau Natal secara tidak resmi diadopsi pada tahun 1986 setelah desain tersebut terpilih sebagai pemenang dalam kompetisi bendera untuk wilayah tersebut. Desain bendera baru diresmikan pada peringatan Hari Nasional Australia pada tanggal 26 Januari tahun 2002 ketika administrator wilayah Bill Taylor menyerahkan bendera tersebut kepada perwakilan lokal Pulau Natal. Bendera Pulau Natal terdiri dari latar belakang hijau dan biru yang terpotong dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah. Warna-warna tersebut dimaksudkan untuk mempresentasikan daratan dan lautan masing-masing. Southern Cross atau salib selatan yang serupa dengan simbol yang terdapat pada bendera Australia ditempatkan di bagian kiri bawah. Sedangkan di bagian kanan atas terdapat gambar burung bosun emas yang dianggap sebagai simbol dari pulau tersebut. Pada bagian tengah terdapat lingkaran berwarna kuning dengan siluet wilayah Pulau Natal yang menyeratkan industri pertambangan di wilayah tersebut. Sebagai salah satu wilayah dari bagian negara Australia, Pulau Natal menggunakan mata uang dolar Australia sebagai mata uang resmi di wilayahnya. Mata uang yang dikodekan dengan AUD ini, jika ditukar ke mata uang negara kita, memiliki nilai sekitar 10.896 rupiah untuk setiap 1 dolar Australia. Pulau Natal adalah salah satu tempat tujuan bagi para pencari swaka atau orang-orang yang melarikan diri dari negara asal mereka karena perang atau faktor-faktor lain yang merugikan dan membahayakan nyawa mereka. Dimulai sejak akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, banyak kapal yang membawa pencari swaka, terutama yang berangkat dari Indonesia mulai mendarat di pulau tersebut. Pulau itu adalah tempat kejadian Tampa 2001, ketika pemerintah Australia menghentikan kapal Norwegia MV Tampa yang memasuki perairan Australia untuk menurunkan 438 pencari swaka yang diselamatkan di pulau natal. Kapten kapal akhirnya mengumumkan keadaan darurat dan memasuki perairan teritorial tanpa izin. Peristiwa tersebut kemudian memicu perselisian diplomatik antara Australia dan Norwegia. Tidak lama setelah insiden Tampa, pemerintah federal yang dipimpin oleh Perdana Menteri John Howard mengeluarkan pulau natal dan beberapa pulau lepas pantai lainnya dari zona migrasi Australia. Ini berarti para pencari swaka yang tiba di pulau natal tidak bisa lagi mengajukan status sebagai pengungsi. Selama masa awal pandemi COVID-19, pemerintah Australia membuka bagian pusat penerimaan dan pengolahan imigrasi di pulau tersebut untuk digunakan sebagai fasilitas karantina, guna menambung warga Australia yang terhubung dengan penularan virus corona di China. Pulau natal terletak di samudera India sekitar 2.600 km barat laut dari kota Perth. Secara geografis, wilayah Australia ini lebih dekat ke Asia daripada kedaratan Australia. Tetangga terdekatnya adalah pulau Jawa yang hanya berjarak sekitar 360 km. Penerbangan langsung dari ibu kota Australia barat memakan waktu sekitar 3,5 jam, sedangkan penerbangan langsung dari Jakarta membutuhkan waktu hanya sekitar 1 jam. Meskipun memiliki jarak yang cukup dekat dengan Indonesia, buat kalian yang ingin berkunjung ke pulau natal, kalian harus punya paspor dan juga mengajukan visa ke Australia, karena ini adalah wilayah dari negara Australia. Pulau natal adalah puncak gunung berapi basal curam yang menjulang 5.000 meter dari dasar laut sekitar 60 juta tahun yang lalu. Titik tertinggi dari pulau ini adalah Bukit Murai, yang berada pada ketinggian 361 meter di atas permukaan laut. Dengan luas mencapai 85 km persegi, Taman Nasional Pulau Natal mencakup sekitar 63% atau hampir 2 per 3 dari wilayah pulau itu. Pulau natal adalah satu-satunya tempat bersarang bagi populasi burung Bobby Abbott yang terancang punah. Selain itu, pulau ini juga merupakan rumah bagi salah satu spesies burung yang keberadaannya dinyatakan sangat terancang punah, yaitu burung cikalang pulau natal atau Christmas Island Frigate Bird. Pulau natal adalah salah satu tempat penangkaran burung laut tropis yang benar-benar spektakuler di dunia. Dengan sekitar 80.000 burung laut bersarang di pulau ini setiap tahunnya. Pulau natal adalah rumah bagi 5 reptil darat asli daerah tersebut. Empat di antaranya merupakan spesies endemik yang berarti mereka tidak ditemukan di tempat lain di bumi. Spesies tersebut antara lain adalah kadal ekor biru, tokek raksasa, tokek lister, dan ular buta merah muda. Selain hewan-hewan endemik, pulau natal juga menyimpan berbagai macam tanaman atau tumbuhan yang hanya dapat dijumpai di pulau ini. Dikatakan sekitar setengah dari jenis tumbuhan unik yang tumbuh di pulau ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di Australia. Pulau natal juga merupakan rumah bagi berbagai macam hewan invertebrata. Invertebrata pulau natal meliputi 14 jenis siput, 28 jenis kupu-kupu, 70 jenis ngengat, 90 jenis kumbang, 30 jenis laba-laba, 1 jenis kalajengking, dan 5 jenis kalajengking buku. Jumlah ini kemungkinan besar akan bertambah. Dengan beberapa ratus invertebrata yang dikumpulkan di pulau ini yang belum dapat diidentifikasi secara resmi oleh para ilmuwan. Beberapa dari kalian mungkin pernah mendengar tentang migrasi kepiting merah tahunan yang terjadi di pulau natal. Hampir sepanjang tahun, kepiting merah dapat ditemukan di dalam hutan di pulau natal. Setiap tahun mereka bermigrasi ke pantai untuk berkebang biak, yang dilakukan pada awal musim hujan yang biasanya terjadi antara bulan oktober dan bulan november. Jika kalian beruntung bisa berkunjung ke pulau natal, mungkin kalian dapat menyaksikan peristiwa migrasi tersebut. Diperkirakan sekitar 40 hingga 50 juta kepiting merah pulau natal akan keluar dan menuju ke pantai untuk berkebang biak. Ada lebih dari 20 spesies kepiting darat yang hidup di pulau ini, yang juga berperan dalam membentuk dan menjaga kesehatan hujan unik di pulau natal. Di antara spesies tersebut ada beberapa yang cukup unik dan endemik, seperti spesies kepiting biru, kepiting yang memiliki warna biru langit. Ada juga kepiting kelapa atau yang kita kenal dengan ketam kenari, yang merupakan antropoda darat terbesar di dunia, yang bisa tumbuh hingga sepanjang 1 meter dengan berat mencapai 4 kilogram. Jenis-jenis kepiting ini dapat dengan mudah dijumpai di pulau natal. Untuk kalian yang suka dengan kegiatan luar ruangan, berkunjung ke pulau natal mungkin bisa dijadikan salah satu dari agenda traveling kalian, khususnya berkunjung ke Dales. The Dales Hiking Trail menawarkan sebuah pengalaman untuk kalian bisa berkeliling hutan yang masih asri, serta memiliki hutan yang cukup rindang dan penuh dengan hambaran hijau yang menyegarkan. Tentunya menjadi tempat wisata yang cocok untuk kalian para penikmat petualang. Pulau Natal memiliki sistem goa bawah tanah yang signifikan, termasuk badan air bawah tanah yang terhubung ke laut. Hampir semua curah hujan di pulau natal mengalir ke bawah tanah untuk bergabung dengan sistem Drainase Cars, di mana dia kemudian terakumulasi di goa dan lubang reruntuhan di antar muka antara batu kapur dan batuan vulkanik. The Grado adalah salah satu goa yang wajib dikunjungi di pulau natal. Goa ini memiliki kolam alami dengan air yang sangat jernih di dalamnya, ditambah dengan langit-langit goa yang terbentuk dari batuan yang membuat tempat ini menjadi salah satu andalan pariwisata di pulau natal. Selain dari hutannya, di pulau natal kalian juga bisa menikmati pantai dengan pemandangan atau panorama alam yang indah. Salah satunya adalah Dolly Beach di pantai timur pulau natal yang pernah terpilih sebagai pantai terbaik ketujuh di Australia oleh Duta Pantai Turism Australia Bread Farmer pada tahun 2017. Jika kalian membuka aplikasi Google Maps dan mengarahkan peta kalian ke pulau natal, kalian akan menemukan nama-nama tempat di pulau tersebut yang cukup familiar bagi kita. Sebut saja seperti warteg, warung bakso, angkringan, tambal ban, dan masih banyak yang lainnya. Nama-nama tempat tersebut adalah buah dari keisengan warganet Indonesia yang tidak patut kita contoh, yang justru dapat menimbulkan citra buruk bagi negara Indonesia. Itulah beberapa fakta dan sejarah dari pulau natal, sebuah wilayah yang dimiliki oleh Australia yang jaraknya cukup dekat dengan negara kita. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.